Ada yang senengnya baru maghrib, bro. Ada umat nabi ini ya, sudah ngaji, sudah sholat. Tapi kalau kata Pak Ismu, bukan cari jalan berlubang, tapi cari lubang berjalan, ya jalan terus, ya ada. Itu juga umat Rasulullah, ya. Umat Rasulullah itu ada yang sudah sholat, tapi banteng kertu, ya berhenti-berhenti, ya ada. Ada umat Rasulullah yang sudah sholat, sudah sajat, ya udah baik. Tapi oplosannya jalan terus, ya ada. Ada umat nabi yang sudah sholat, tapi ganggu istri orang, jalan terus, ya ada. Nabi ini, ini yang kadang orang lupa. Nabi itu bukan kepala desa, yang wilayahnya cuma satu desa. Nabi bukan bupati, Pak Ismu ini bupati. Nggak boleh turut campur buta tiku, taikarta, negara. Presiden Indonesia, ini wilayahnya cuma di Indonesia, Pak Jokowi. Nggak boleh turut campur dengan wilayah Brunei. Nggak boleh. Nabi ini utusan Allah. Rahmatullillah. Amin. Rahmatullillah. Amin. Aku tidak utusan engkau, Muhammad, kecuali jadi rahmatnya orang seluruh alam. Jadi yang harus dipahami bahwa Rasulullah itu bukan cuma punyanya orang yang suka terbangan. Enggak. Yang gak suka terbangan juga umat Rasulullah. Itu. Bukan cuma punya yang jenggoten aja. Enggak. Nabi itu pun tak semua orang. Pak Ismu gak punya jenggot. Tapi Ketua Nahdlatil Ulama jelas umatnya Rasulullah. Rasulullah itu bukan cuma miliknya orang cingkrang aja. Enggak. Juga bukan cuma miliknya orang yang baduknya hitam. Enggak. Semua. Rasulullah itu milik semua manusia yang sudah mengatakan wa'asyahdu'ana Muhammad al-Rosulullah. Jangan heran. Nah kadang kita ini yang sering bertanya-tanya. Kenapa setiap maulid di semua negara? Urusannya kok makanan? Mesti makan. Di sini juga makan. Kalau gak mau lihat mana ada beginian ya. Gak ada telur-telur begini kalau gak mau lihat. Sama-sama peringatan hari besar. Tapi kalau mulutan ada kenderaan uang. Ini di semua negara. Kenapa? Rasulullah juga punya anak-anak. Anak-anak ini juga umat Rasulullah. Lah kalau anak-anak ini suruh ngaji. Yang gak bisa dengerin. Maka anak-anak biar seneng maulid Nabi. Bikin beli rauh. Uang. Aslinya dia seneng mulutan. Kalau mulutan dapat uang. Jadi gak perlu dia cari lagi. Nanti gedenya pasti suka pada Rasulullah. Nah kenapa sih urusannya bersama makanan? Ini semua tidak lepas dari tradisi Rasulullah kalau memperingati maulid Nabi. Rasul itu juga mulutan. Tapi caranya Rasulullah. Rasulullah kalau mulutan puasa. Itu cara Rasulullah puasa. Nah ketika Rasulullah puasa. Semua sohabat ini bikin makanan untuk berbuka. Rasulullah. Tapi yang bikin masakan bukan satu orang. Semua sohabat masak. Sehingga kalau menjelang maghrib. Seluruh makanan itu penuh di rumahnya Rasulullah. Nanti terus Rasulullah. Terima kasih. Terima kasih. Dari sahabat-sahabat itu. Nanti Rasulullah terus ngundang kembali para sohabat. Diajak makan bersama. Makanan yang ada di tempat Rasulullah. Nah apa sesungguhnya dibalik itu? Makanan itu memang punya soha. Soha sahabat. Yang masak soha sahabat. Tapi makanan itu diberikan pada Rasulullah. Begitu diambil kembali. Sama sohabat dimakan kembali. Ini sudah makanan Rasulullah. Begitu ini makanan Rasulullah. Dimakan kembali sahabat. Walaupun itu tadi punya sendiri. Ini yang diharapkan adalah. Barakah dari Rasulullah. Doa Rasulullah. Begitu sudah makan makanan dari Rasulullah. Orang ini mendapatkan barok. Barokah. Barokah makanan ini tidak bisa diharap sumberono. Karena makanan adalah sumber kehidupan. Ketika masuk ke dalam darah menjadi daging. Dia daging barok. Barokah. Nah daging barokah itu nasibnya seperti apa? Wajib masuk surga. Daging barokah. Makanya kalau seluruh tubuh ini penuh daging barokah. Manusia terbebas dari Iblis. Iblis bertempat dalam diri manusia. Di dalam aliran darah. Kalau seluruh aliran darah manusia berisi enersi makanan barokah. Iblis tidak punya tempat. Makanya kalau orang kesurupan dikasih minum. Kasih doa. Begitu diminum sama manusia. Diselap oleh tubuh. Seluruh tubuh berisi aliran doa dan barokah. Iblis tidak punya tempat. Makanya Iblisnya pergi. Nah makanya sekarang kalau maulit mentradisi. Seluruh makanan ditafa'ulkan badah rosu. Loh begitu kembali lagi. Ini sudah penuh berkah dari tafa'ul badah rosu. Loh dikasih doa. Begitu dimakan sama kita. Kitanya barokah. Dikasih sungai-sungainya barokah. Dimakan buaya-buaya yang gak doyan manu. Ini ilmu hake kot yang sekarang hilang. Kasih makan anak-anaknya barokah. Wajahnya bersinar. Dicintai sama laki lah. Kasih kolam. Kolamnya barokah. Sembilan tidak semua orang bisa dibilangin. Diajar kepalanya. Diajari ilmunya gak bisa. Tapi kita bisa memberikan barokah pada orang lain. Dengan memberi makanan barokah. Makanya besok kalau mulutnya. Jangan cuma satu. Ingkungnya. Yang banyak. Biar nanti sopir-sopir truk yang gak sholat. Itu bisa samian kasih makanan barokah. Barokah. Saya ini tukang uji coba. Daerah-daerah yang gak bisa diajak baik. Dengan dituturi. Dengan dinasihati. Saya doakan dan saya kirimi makanan barokah. Tidak lebih dari 4 tahun rata-rata berubah. Menjadi masyarakat yang baik. Nah makanya saya itu heran. Kok tiba-tiba sekarang ada orang anti berkat. Itu heran saya. Ini ilmunya dari mana? Padahal iblis itu paling stres. Kalau di dalam diri manusia ada makanan barokah. Barokah paling stres iblis itu. Menghilangkan pahalanya mata muda. Ngaji gini berpikir. Lah, lah, elet, lah, elet, lah, elet, lah. Iblis atau kalau mau menguras pahalanya mulut gampang. Pulang dari sini iblis mendatangkan perempuan. Pakai celana pendek. Naik motor, nungging gini. Terus sampai yang lihat bilang. Wow, nah sudah hilang pahalanya mulut. Tapi pahalanya daging barokah. Iblis gak bisa ngusir. Dan iblis gak punya tempat orang kalau mendapatkan makanan yang penuduk. Doa. Maka kadang saya itu curiga. Kalau sekarang ada orang-orang anti berkat. Jangan-jangan ini temannya iblis. Lihat, jangan-jangan. Semua lho. Ulama mana? Sekarang coba. Ini ada orang banjar. Ada orang banjar. Banjar. Di banjar itu kalau guru Zaini. Saya sering ke sana. Kalau sudah bikin maulid. Makanannya bisa sampai yang itu. Banyak makanan. Dan itu dari mana? Dari masyarakat. Yang masyarakat berharap. Timbal balik. Begitu itu sudah dinisbatkan pada Rasulullah. Dikasih doa pada cucu-cucu Rasulullah. Para pewaris Nabi. Kembali lagi sudah jadi barok. Barokah. Emang kalau guru Zaini. Khol sapinya beli. Enggak. Dapet dari masyarakat. Masyarakat berharap. Apa yang diberikan kepada guru Zaini. Akan menyampaikan menjadi makanan barok. Barokah. Ini yang hilang. Makanya hidup kita gak berkah. Kenapa? Karena yang diharapkan berkah. Cuma mulutnya aja ngaji. Tapi dalam darah dan alirannya. Kita lupa. Kepala isinya ilmu. Mulut isinya nasihat. Darah isinya maka. Makanan. Makanan barokah. Jawaban perubahan kaum muslim. Muslim. Sampai gak percaya sih ini. Siapa yang cintanya kita lah. Saya minta apel satu. Tak. Doa ngani. Suruh makan. Dua hari atau besok pagi. I love you. Itu makanan. Makanan juga bisa mencelakai orang. Makanya dulu Pak Ismu. Waktu nyalon bupati. Saya bilang Pak Ismu. Silahkan makan. Tapi jangan makan sesuatu yang tidak ketahuan. Jendrungnya dari mana. Jengkel sama kepala desa. Kasih makanan. Dikasih linggis di dalam makanan. Dimakan. Malang ketengahnya ada linggisnya. Namanya sahabat. Ini makanan. Makanan kita jangan seberang. Loh makannya air dikasih. Rangsalawatan depannya ada air. Ini ada air. Nah itu sesungguhnya. Ini yang sekarang hilang dari si kaum muslim. Muslimin. Nah Rasulullah mulutan. Nah sekarang banyak yang mempertanyakan. Emang Rasulullah mulutan. Ya mulutan. Tapi kenapa caranya kok gak begitu rame begini. Ya caranya berbeda. Cara yang rame seperti ini. Yang pertama kali mencetuskan adalah Sayyid Sholafuddin Al-Ayubi. Karena Sayyid Sholafuddin Al-Ayubi menghadapi tekanan waktu perangsa salib. Hampir 300 tahun tidak ada yang kalah. Tidak ada yang menang. Sementara pasukan salib sudah dipimpin oleh pangeran ricat. Yang gelarnya lion bird. Di mana pasukannya sudah dirantai kakinya. Dan kakinya ini sudah dirantai dan gak bisa mundur. Kaum muslimin agak keter. Maka bagaimana membangkitkan semangat kaum muslimin. Disitulah orang diingatkan kembali pada Rasulullah. Bahwa Rasulullah itu juga penuh kecapean dan penuh kesulitan. Dalam menjalankan amanah Allah walaupun Nabi. Maka kemudian Sayyid Sholafuddin Al-Ayubi bikin Sayyid Sholafuddin Al-Ayubi bikin Sayyid Sholafuddin. Mari kita ingatkan kembali manusia kepada Nabi. Dibikin Sayyid Sholafuddin Al-Ayubi penulisan apa? Penulisan riwayat Rasulullah. Maka menanglah berjanji. Saya berjanji memenangkan lomba itu. Setelah itu orang pasti diceritakan. Nah, menceritakan kisah Rasulullah ini dilakukan secara besar berjamaah. Agar orang tahu cerita kembali tentang Rasulullah. Karena cerita Rasulullah sudah mulai irang. Nah, agar orang tidak takut mati zaman segitu. Diajak kembali ziarah ke makam-makam para syuhadah. Nah, agar orang melurus pikirannya pada Allah. Diajak berlikir. Itu programnya Sayyid Sholafuddin Al-Ayubi. Jadi ada wasilahnya. Orang diingatkan kepada Rasulullah. Dengan cerita terhadap Rasulullah dan sholawat. Orang dibikin tidak takut mati. Diajak ziarah kekubur para syuhadah. Agar orang hatinya manteng pada Allah. Tumak Nina diajak wikir disitulah. Maka sholawat wikir dan ziarah bersatu dalam upaya menegakkan kalimah Allah. Dan ternyata cara itu berhasil. Sayyid Sholafuddin Al-Ayubi mampu merangkai kekuatan untuk persiapan perang terakhir di Antokya. Ketika itu sudah menjadi, maka seluruh kaum muslimin tergerak. Yang dari Maroko pengen datang ke Antokya. Cuma gelombang lautan Atlantik terlalu besar. Maka ulama-ulama Maroko membuat doa. Ini asal-asalnya Pak Ismu dari Maroko ya. Ulama Maroko membuat doa. Karena kalau harus menyebrang lautan Atlantik terlalu besar gelombangnya kayu disana. Tidak memungkinkan itu dijadikan perahu. Maka yang dilakukan para ulama membuat doa untuk meredamlah laut terciptalah khizib yang dikenal dengan nama khizib bakhri. Itu khizib perang. Makanya petani jangan sering-sering baca khizib bakhri. Sumurnya syat. Nah yang dari Afrika Utara. Ini mesti melewati padang kalahari. Dimana petir di kalahari itu semua terjadi sambar petir. Maka para ulama Afrika Utara membuat doa. Gimana petir tidak nyambar orang terciptalah khizib yang namanya khizib bakhri. Yang bunyinya narut. Layan dari Asia mesti melewati terusan sues. Diintai oleh orang Eropa. Bagaimana lolos. Tidak dikejar dan tidak ketahuan. Terciptalah yang namanya khizib latif. Nah nanti ketika berkecamuk perang. Apa yang harus dilakukan? Sandarkan kepada Allah. Allah terciptalah khizib yang namanya khizib nasor. Maka khizib nasor jangan dibaca setiap hari. Kalau tidak ada musuhnya. Nanti ributnya sama istri. Nah kalau sudah tidak ada harapan. Nanti harus bersandar. Wasilah pada Rasulullah. Tersiptalah sholawat nari. Nariyah. Makanya nariyah ini juga berat. Yang kemarin dibaca. 1 miliar itu. Makanya dimana-mana hujannya lebat. Karena dalam nariyah ada wayustaz kol gomamu. Kadang lupa. Makanya dulu para ulama kalau baca nariyah. Imbangannya burda. Kenapa? Karena burda ini urusannya juga dengan air sebenarnya. Burda itu yang nulis adalah Syekh Busiri. Syekh Busiri itu terkenal mau mati. Setup. Sudah tidak bisa lah. Ngomong saja tidak bisa. Kencing tidak bisa. Berat tidak bisa. Sudah tinggal menunggu detik-detik kematian. Semua orang sudah bilang. Wah Syekh Busiri mau mati kayaknya. Tapi anehnya pagi-pagi. Syekh Busiri tiba-tiba sudah jogging. Jogging. Itu lah ya. Orang satu negara kaget. Kok Syekh Busiri tiba-tiba sehat? Ngapain? Semua orang berbondong-bondong. Ini orang ajaib. Ini pasti punya doa ajaib. Atau obat ajaib. Tanya Syekh Busiri. Kok Anda sehat? Ya. Sekar. Loh. Sudah sakit lagi? Enggak. Sudah lewat. Sudah sembuh. Depat Anda. Obatnya apa? Enggak. Nah kenapa? Semalam saya ngimpi. Rasulullah datang. Saya diselimuti sama Rasulullah pakai burda. Burda itu selimut luriknya Rasulullah. Nah habis diselimuti. Karena saya rindu Rasul. Ya sudah. Habis itu sampai lihat sendiri. Nah kan. Joging kan aku? Ini bukan sulap. Bukan sihir. Ya kan? Ya kan? Nah ini. Wah akhirnya orang satu negara ini. Apa-apa dimintakan doa pada Syekh Busiri. Doa apa saja terserah Syekh Busiri yang berdoa. Dan semuanya makbul. Enggak ada doanya Syekh Busiri ditolak sama Allah. Pasti berhasil. Hingga satu ketika negara dilanda kemarau panjang yang luar biasa. Sang Raja minta pada orang-orang untuk minta pada Syekh Busiri. Agar berdoa. Berdoa. Akhirnya Allah. Turunkan hujan ya Allah. Turunkan hujan ya Allah. Enggak manjur. Doanya enggak manjur. Enggak turun hujan. Sampai minta tujuh kali. Enggak turun-turun hujan. Syekh Busiri malu. Mana saya yang sudah terlanjur terkenal doanya manjur. Ini minta udah tujuh kali enggak. Enggak berhasil-berhasil. Karena saya Busiri merasa. Eh ini suruh istirahat ini. Eh nah nah. Ini suruh istirahat. Ya. Duduk yang bagus. Ini calon-calon bupati ini bisa. Duduk duduk. Ya. Saya Busiri loh. Ini kok saya enggak? Manjur doa saya. Akhirnya saya Busiri naik ke atas gunung. Ujlah. Mujahedah lagi. Mengasah doa. Tetap aja enggak hujan. Ini moment ini saya Busiri. Di tengah kegalauan saya Busiri. Hujan tidak turun. Sementara di bawah menunggu doa saya Busiri. Ini ada orang jelek gitu. Selana pendek. Enggak pakai baju. Motongi kayu-kayu kering. Tiba-tiba nantang langit. Orang ini. Weh. Ya enggak. Turun kan hujan. Weh. Ini pakai kayunya itu. Jogla-jogla. Weh. 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 Kalau kita ingatnya kan kayak orang Cina ya. Makanya orang Cina itu duanya manjur. Waktu hanya jingin. Pakai api. Nah kalau gitu emang agak lambat karena. Nah ini orang juga sama. Rucu enggak gitu. Lucu. Dekil. Weh. Ya Allah. Ya Allah. Turunkan hujan. Ya Allah. Awas kalau enggak turun. Weh. Di mana nasib saya kalau hujan ini enggak turun. Weh. Itu seketika. Busir. Hujan luar biasa. Sebu siri. Ini siapa ini. Saya yang terkenal wali. Doanya enggak manjur. Ini menjelek gini. Doanya manjur sekali. Nah ini sebu siri mau nanya enggak berani. Orang ini turun setelah hujan ini. Ya itu udah. Masuk sebuah rumah besar. Nah sebu siri karena udah malam gak mau dodok pintu. Pulang sebu siri. Pukul itu pulang. Ternyata di rumahnya sebu siri. Itu ribuan orang menyambut. Dengan bangga. Masya Allah saya. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih saya. Doa Anda manjur. Doa Anda hebat. Doa Anda sekarang udah dikabulkan Allah. Semuanya sudah hujan. Wah itu kalau kita ini ya. Kok nggak? Nah itu. Lesebu siri jawabannya. Bukan saya. Bukan saya katanya. Wah bohong. Bukan saya. Kalau kita ya. Ya insyaallah lah. Insyaallah. Kita terbang. Naik turun. Naik turun. Jadi satu pohon kelapa itu. Untung belum lagi masuk ke dalam sungai. Terbang lagi. Akhirnya daminya itu kelek. Nah kita-kita yang lihat waktu itu yang bilang. Bah. Dengan hebat bisa terbang. Terbang dasmu. Oh aku diangkat dibanting. Diangkat dibanting. Padahal itu kalau kita bilang. Ya insyaallah. Insyaallah kita nggak ada yang tahu. Sama saya bu siri. Oh hebat. Enggak. Bukan aku. Bukan. Coba kalau kita ya. Insyaallah. Ya dah. Nggak usah dipikirlah gitu aja. Ini saya bu siri. Sampai akhirnya semua orang nanya. Iya sih. Kalau bukan engkau siapa. Ada di sana pokoknya. Oh. Nggak percaya. Tapi karena saya bu siri nggak pernah bohong. Raja akhirnya sedikit percaya. Mendatangi rumah yang ditunjuk sama saya bu siri. Yang isinya orang tua itu. Ternyata yang keluar ini orang tua. Gak besar. Guantong istri. Hacau hati. Keluar. Ada apa? Oh. Raja. Ada apa? Enggak. Kamu kok rumahnya bagus sekarang. Bukan kerja kamu apa? Oh saya penjual budak. Raja. Oh budak. Budakmu banyak. Banyak mau beli. Gak usah beli. Gratis aja. Bawa keluar budaknya di JLJ. Mana sih? Enggak. Enggak ada. Yang kakak-kakak ini semua. Enggak. Jelek kok orangnya. Eh. Kamu masih punya lagi nggak? Masih ada. Ah jelek itu tua. Itu. Coba yang itu. Nah itu tukang memakani kuda itu loh. Itu tukang ngasih makan kuda. Yaudah itu keluarin. Itu keluarin. Nah ini dia orang. Yang ini. Oh ya bener. Akhirnya orang ini diboyong ke kerajaan. Dan raja pengen ngerti. Ibadahnya apa orang ini. Kok sampai begitu mancur. Taruh rumah di samping istana. Setiap malam diintek sama raja. Nah orang ini kalau sujud. Nggak bangun-bangun. Kalau rukuk juga nggak bangun-bangun. Kalau takbir gini juga nggak rukuk. Rukuk. Lepas rukuk. Lama raja ini ngantuk. Ini jatuh. Buik. Yang di dalam denger ya Allah. Saya pengen ibadahnya khusus untuk engkau ya Allah. Kenapa malam ini ketahuan saya. Daripada nanti itu membuat hati saya menjadi tidak bersih kepadamu. Tolong matikan saya deh sekarang. Kek nanti. Nah orang ini rajanya adek. Baru dapat lihat wali aja udah mati. Nah itu makanya terus kemudian ini biasanya imbangan. Nah Ria itu imbangannya itu. Makanya kita jangan salah. Ini semua sesungguhnya dalam rakam membuat wasilah kepada Rasulullah. Orang bagaimana mau cinta sama Rasul. Kalau tidak kenal Rasul. Bagaimana orang bisa dekat kepada Allah. Kalau tidak punya bahasa kepada Allah. Dengan dirikir. Kita bagaimana bisa dekat. Untuk tidak takut mati. Kalau tidak berziarah kemakam. Para pahlawan. Maka saya kadang jadi erat. Karena terus catatan kemenangan perang di Antogia. Dicatat. Bahwa Islam menjadi menang. Karena punya jalan menuju Nabinya. Jalan menuju Tuhannya. Dan jalan menuju kematian. Dan kematiannya. Maka semuanya itu. Dan orang tahu. Kalau mau menghancurkan Islam. Jangan hilangkan Rasulullahnya. Jangan hilangkan Allahnya. Jangan hilangkan cintanya kepada akhirat. Hilangkan saja jalannya. Maka kemudian. Ada yang menghilangkan jalan cinta pada Rasulullah. Salawat mulai dihindari. Nah itu sama. Sampai bangun rumah. Tingkat dua. Tidak ada yang wajib. Mau tingkat dua. Mau tingkat sepuluh. Itu tidak ada yang wajib. Yang wajib cuma satu. Bikin tangga. Nah bikin tangga itu wajib. Tangga menuju Rasulullah. Salawat. Tangga menuju Allah. Dikir tangga menuju keberanian jihad. Melihat kubur. Kuburan. Sekarang tanda-tanda. Jalan-jalan itu. Coba ada yang menghilangkan. Nah ini loh. Maka jangan heran. Sekarang Islam ini banyak bermasalah. Nah itu. Jadi maulidin nabi yang pertama itu seperti itu. Cuma kenapa sekarang berbeda-beda? Ya memang umat Rasulullah berbeda. Jadi tidak apa-apa. Ada yang tidak suka mulutan. Ya umat Rasulullah. Yang tidak suka mulut. Mulutan. Ada yang malah benci maulid nabi. Ya itu juga umat Rasulullah. Yang benci maulid. Enak. Nabi. Ada yang cuma pakai selanah cingkrang aja. Ya enggak apa-apa. Itu juga umat Rasulullah. Loh. Lohnya orang banyak. Rasulullah emu. Nah ketika kita malam hari ini. Ini kan supaya kita bisa meneladani Rasulullah. Loh. Meneladani Rasulullah itu kalimat umum. Loh. Loh. Itu diajakkan oleh para ulama. Kalau gak hati-hati. Karena Rasulullah sampai kepada kita. Itu adalah cerita dari para ulama. Yang ketemu langsung Rasulullah itu sohkak. Sohkak. Padahal kita gak pernah ketemu sohkak. Kita hanya ketemu ulama. Ulama. Ulama-ulama ini hanya ketemu dengan guru-gurunya. Kan gitu. Di Banjar ada tuan guru. Zaini. Nah guru Zaini. Guru Bangil. Gurunya. Guru Bangil muridnya. Kiai Azim. Kiai Azim. Azahri. Nah kita juga disini ada Nahrotin delamat. Muridnya Kiai Azim. Azahri. Nah guru-guru dimana-mana dulu ya muridnya Kiai Azim. Azahri. Nah Kiai Azim Azahri juga cuma murid dari Kiai Azahri. Kiai Azahri murid dari Kiai Khairan. Kiai Khairan murid dari Kiai Abdul Halim. Kiai Abdul Halim murid Kiai Abdul Wakil. Kiai Abdul Wakil murid Kiai Sofian. Murid Kiai Jabar. Murid Kiai Abdul Rahman. Murid Pangeran Sambu. Murid Bah Benowo. Murid Bah Cokro Joyo Sunan Geseng. Murid Jeng Sunan Kali. Joko. Murid Sunan Lunang. Murid Sunan Ampel. Murid Bakrohim Asmoro Kondi. Murid Sejumatil Kubero. Sejumatil Kubero. Murid Syed Muhammad. Syed Muhammad. Murid Syed Ahmad Jalaluddin. Syed Ahmad Jalaluddin ini hebat ini. Ini orang Islam yang didatangkan ke Kerajaan Campa untuk mendamaikan konflik antara Kerajaan Anam sama Kerajaan Campa. Dua Kerajaan Hindu bertarung. Juru damainya umat Islam. Kalau bukan saking hebatnya gak mungkin lah. Ini Hindu kok minta didamaikan orang Islam. Dan begitu dua Kerajaan itu damai. Kerajaannya diserahkan sama. Kenapa? Diserahkan sama Syed Ahmad Jalaluddin. Umat Islam betapa hebatnya menjadi resolusi konflik. Gak kayak sekarang. Maka malah umat Islam sering menjadi konflik. Hanya persoalan jenggot aja ributnya sampai hari akhir. Iya kan ada yang berjenggot juga tidak semuanya pintar. Memang ada yang koplok. Lu kan gak semuanya pintar. Pak Ismu gak berjenggot pintar. Saya mau berjenggot karena bodoh gak jadi. Nah semua. Nah Syed Ahmad Jalaluddin mendapatkan pelajaran dari gurunya Syed Abdul Malik. Syed Abdul Malik diajari gurunya. Syed Alawi Ammil Fakih. Murid Syed Ahmad Sokhid Mirbad. Murid Syed Ali Kholih Osam. Murid Syed Alwi. Murid Syed Muhammad Al-Muhajir. Murid Syed Aisa An-Nakab. Murid Syed Aubaidillah. Murid Syed Muhammad. Murid Syed Ali Uraidi. Murid Syed Musa Kadim. Murid Syed Jakar Khotik. Murid Syed Muhammad Bakir. Murid Syed Ali Zainal Abidin. Murid Syed Dina Hasan Khusan. Murid Syed Dina Ali. Nah ini ya murid Rasulullah. Ya. Lemak aja sampai.